Kita awal informasi yang pertama, Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah atau DPD 1 Partai Golkar, Sulawesi Selatan mengumumkan nama yang ditunjuk sebagai Ketua Definitif DPRD Sulsel. Berdasarkan hasil seleksi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Andi Indah Kartika Sari ditunjuk sebagai Ketua DPRD Sulsel Definitif. DPD 1 Partai Golkar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengumumkan nama anggota fraksinya yang ditunjuk sebagai Ketua Definitif DPRD Sulawesi Selatan. Keputusan DPD 1 mengumumkan nama Ketua Definitif DPRD Sulsel tersebut berdasarkan putusan tim seleksi di tingkat Pusat. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid, menjelaskan dari tujuh nama yang ikut seleksi calon Ketua DPRD Sulsel, DPP memutuskan nama Andi Indah Kartika Sari sebagai Ketua Definitif DPRD Sulsel. Menurut NH, Indah Kartika Sari layak menjadi Ketua DPRD Sulsel karena seluruh persyaratan untuk posisi Ketua DPRD telah dipenuhi. Menurut saya keusahaan terbaik dan ini juga sejarah bahwa pertama kalinya Pimpinan DPRD Ketua itu dipimpin oleh Solawesi Selatan. Ketua Koordinator Bidang DPP Golkar ini menambahkan, dengan ditunjuknya posisi Ketua DPRD Sulsel tersebut, maka dirinya meminta kepada para anggota DPRD Sulsel dari fraksi Golkar untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis, strategis, dan konstruktif, khususnya dalam mengawal aspirasi masyarakat.